Kementerian BUMN menargetkan pendanaan sebesar 15 triliun rupiah untuk mendanai proyek air bersih masyarakat melalui Indonesia Water Fund. Langkah ini dilakukan guna memperlancar investasi di bidang infrastruktur air bersih. Kementerian Badan Usaha Milik Negara menargetkan pendanaan sebesar 1 miliar dolar Amerika atau setara 15 triliun rupiah untuk mendanai proyek air bersih masyarakat melalui Indonesia Water Fund atau IWR. Langkah ini dilakukan guna memperlancar investasi di bidang infrastruktur air bersih sekaligus meningkatkan layanan bagi masyarakat. Dalam sambutannya pada SOI Conference di Nusa 2, Bali, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bahwa nantinya IWF akan dikelola oleh holding BUMN Dana Reksa dengan proyek air bersih akan dieksekusi oleh Perum Jasar Tirta 1 dan 2. Adapun saat ini Dana Reksa sendiri telah mengelola aset dari 36 perusahaan pelat merah dengan total nilai aset hingga 43 triliun rupiah. IWF adalah platform untuk menangkankan penyelaskan dengan penyelaskan dengan hubungan yang dibuat air bersih sekarang. Dan air bersih masih menjadi suatu yang menjadi suatu yang di banyak negara, besarkan Indonesia. Cuma 23 perusahaan Indonesia mempunyai aset di bawah air bersih. Di sisi lain, dana yang dikelola IWF juga akan membantu perusahaan air minum untuk membangun infrastruktur lebih banyak. Meski demikian, pada tahap awal pemerintah tetap memprioritaskan agar proyek-proyek yang dijalankan fokus untuk mengurangi eksploitasi air tanah yang dapat merusak lingkungan. Di mana, fokus tersebut sejalan dengan target dunia akses air bersih yang merata di tahun 2050 mendatang. Berbagai sumber IDX Channel